Intro Ini kata menohok Hotman Paris saat kalahkan Najwa Siham hingga Ahok pada poling calon min kumham Berprofesi sebagai pengacara sosok Hotman Paris memang kerap menyita perhatian Yang paling teranyar Hotman Paris bahkan digadang-gadang sebagai calon menteri hukum dan HAM pilihan netizen Bahkan menurut sebuah poling nama Hotman Paris ada di urutan kedua Malahkan sosok ternama seperti Najwa Siham, Haris Ashar hingga besuki Cahya Purnama atau Ahok Mengetahui hal tersebut Hotman Paris pun langsung beraksi Seperti yang diketahui posisi min kumham hingga kini masih kosong Sebab sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Yasona Lawli memutuskan Mengundurkan diri dari jajaran Kementerian Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo Yasona Lawli tersebut telah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi Pada Jumat 27 September 2019 Pada suratnya Yasona Lawli menuliskan alasan mengundurkan diri karena tidak bisa merangkap jabatan menjadi menteri dan DPR Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Yono Ya karena tidak boleh rangkap jabatan kata Bambang saat dikonfirmasi Sebagai pengganti Yasona Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Cahyukumolo jadi pelaksana tugas Minkumham Cahyuk juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Cahyuk pun menyatakan kesiapannya menjalankan tugas baru itu Ia berkomitmen akan bertugas sampai periode Jokowi jika berakhir pada 20 Oktober Saya sebagai pembantu Presiden siap melaksanakan tugas sebagaimana keputusan Presiden tersebut Dengan penuh tanggung jawab kata Cahyukumolo Dan kini belum sebulan jabatan Minkumham kosong publik pun seolah dihadapkan pada pilihan soal sosok siapa yang tepat duduk menjadi pemimpin kementerian tersebut Hingga akhirnya sebuah polling guna memilih calon untuk Minkumham pun dibuat oleh akun Ad Hukum Online Setelah dibuat polling selama satu hari penuh akun tersebut mendapatkan tanggapan dari 184 orang di media sosial Rincian hasil polling soal nama-nama calon Minkumham yang cocok menetisian itu pun akhirnya diungkap Berdasarkan hasil polling nama Mahput MD menjadikan tidak terkuat sebagai calon Minkumham Dengan suara 46 pengguna media sosial Sementara di posisi kedua ada nama Hotman Paris yang dibilih oleh 21 pengguna media sosial Posisi ketiga keempat hingga kelima ditempati oleh Yusril Ihsa Mahendra Profesor Edi OS Hanyaric Dan Haris Azhar Dan untuk posisi kelima ditempati oleh Mbak Sofi Cahaya Purnama alias Ahok dan Najwa Zihab Dengan perolahan suara yang sama yakni 5 suara Dengan perolahan suara itu maka sosok Hotman Paris disebut layak menjadi calon Minkumham oleh pilihan netizen Bahkan posisi pada polling bisa mengalahkan Ahok dan juga Najwa Zihab Menanggapi polling pilihan netizen tersebut Hotman Paris pun langsung beraksi Lalu laman instagramnya Hotman Paris meminta maaf kepada publik yang telah memilihnya Sebab Hotman Paris mengaku tidak punya bakat di bidang birokrat Hotman Paris pun memilih jalan lain untuk menolong orang banyak Maaf Hotman tidak berbakat jadi birokrat Hotman lebih suka ngopi di kopi joni dan berdansa di Bali Setelah 35 tahun membela ratusan konglomerat Ukap Hotman Paris Itulah guys terkait tangkapan Hotman Paris saat polling tentang Minkumham Dia menempati urutan 2 setelah Mahput MD Lalu bagaimana mereka pataskah Hotman Paris menjadi Minkumham? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton